Jason pergi ke rumah sakit dan menelpon Caleb untuk memintanya memeriksa nomor flatmobil yang ditumpangi Yasmin Begitu Yasmin tiba di hotel garden, Luna sudah meminta asistennya untuk mengantarkan barang bawaannya Kak Yasmin, tiba-tiba ada pelanggan yang datang, jadi Kak Luna tidak bisa pergi Dia memintaku mengantarkan kopermu, kamu baik-baik saja Asisten itu tanpa khawatir, Yasmin sangat menyedihkan sekarang Meskipun dia selalu berpakaian sederhana, tapi dia tidak pernah seperti ini Dia bahkan tidak mengenakan sepatu, pakaiannya, dan rambutnya kusut Aku tidak apa-apa, hanya tersiram air Kalau sibuk, kamu kembalilah Setelah merapikan diri, aku akan pergi ke kota Yeli Jadi kamu juga tidak perlu tinggal di sini Yasmin menarik kopernya ke tempat yang luas Asisten mengawasinya dengan terampil membuka koper dan mengeluarkan pakaian ganti Aku akan membelikanmu makanan hangat Makan dulu sebelum naik pesawat Aku akan segera kembali Setelah asisten mengatakan itu, dia berlari keluar Yasmin sudah selesai mandi Asistennya sudah meletakkan pangsit yang dibelinya di atas meja Orangnya sudah pergi Setelah makan, Yasmin pergi ke bandara Stefan sudah menunggunya di bandara Mereka berdua sedang duduk di bandara menunggu pesawat Stefan membaca majalah Yasmin, aku belum bertanya padamu Kenapa pulang malah jadi seperti ini? Yasmin sedikit malu karena Stefan sudah membantunya Dia masih menjawab Keluarga aku tidak mengizinkan aku bekerja Jadi seperti ini Keluarga sepupumu begitu mendominasi Stefan sangat terkejut Mereka sudah tua Mungkin ingin aku menemani mereka Jawab Yasmin sambil tersenyum Stefan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat Karena dia merasakan senyuman Yasmin dibaksakan Tapi dia juga tidak bisa ikut campur masalah keluarga orang lain Setelah pesawat tiba Stefan dan Yasmin naik ke pesawat Yasmin memberi tahu lunah Lalu mematikan ponsel dan berencana untuk beristirahat Ketika Jason tiba di rumah sakit dan mengetahui orang yang membawa Yasmin pergi adalah Stefan Dia mengerutkan kening tanpa sadar Lalu berdiri di sampingnya dan berkata pelan Pesawat nyonya sudah lepas landas Baik, kamu kembalilah dan istirahat Nanti datang untuk menjaganya Wajah Jason tampak agak lelah Awalnya pulang adalah hal yang membahagiakan Namun siapa sangka akan menjadi seperti ini Jason memandang Joanna di tempat tidur Dan dia mulai mengulas 3 tahun bersama Yasmin Ketika mereka tiba di kota Yeli Chandra menggelengkan kepala dengan tidak berdaya saat melihat Yasmin Kali ini untung ada Stefan Kalau tidak kamu akan menunda urusan kami Aku benar-benar minta maaf Aku tidak menyangka kecelakaan terjadi saat aku tidur Suara Yasmin penuh rasa bersalah Chandra menggelengkan kepalanya tanpa daya Cepat bersiap-siap Kita harus berangkat kerja besok Hari-hari di kota Yeli sangat sulit bagi aktor dan staff Yasmin dibesarkan di kota Benteng Dengan udara dingin di kota Yeli Dan bekerja di luar ruangan selama 3 hari Terkena radang dingin tangan dan kakinya Kalau malam hari tangan dan kaki terasa hangat dan gatal Di malam hari sangat gatal sampai tidak bisa tidur Yasmin mengenakan jaket dan memasukkan tangannya ke dalam salju Stefan keluar dari kamar melihatnya berjongkok dan berjalan mendekat Yasmin terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba Sudah semalam ini kamu belum tidur Aku keluar untuk mencari inspirasi Siang tadi aku tidak berikting dengan baik Kamu lihat kan wajah sutradara Kenapa kamu memasukkan tanganmu ke dalam salju Stefan tersenyum baik Lalu menjadi sangat bingung karena perilaku Yasmin Yasmin sangat tidak berdaya Dia menarik tangannya dan menunjukkannya pada Stefan Aku orang kota benteng Suhu di sana panas Sedangkan di sini terlalu dingin Tangan dan kakiku radang Mengoleskan obat juga tidak ada pengaruhnya Tanganmu akan semakin parah Kalau kamu melakukan ini Selain itu akan semakin bengkak Kata Stefan dengan nada yang tidak bisa ditolak Yasmin merasa sangat gatal sehingga tidak bisa menahannya Jadi dia menggunakan metode ekstrim seperti itu Sekarang dia tertangkap basah Dan tidak punya pilihan lain selain kembali ke kamar Di dalam kamar ada pemanas Tubuhnya terasa hangat dan tangannya mulai gatal lagi Radang dingin ini sangat menyiksa Yasmin berada di dalam kamar Merasa tersiksa selama setengah jam Saat akan tidur dia mendengar ketukan pintu Dia agak bingung saat melihat melalui lubang pintu Dia menyadari itu adalah pelayan Dia pun membuka pintu Ada apa? Pelayan itu bertanya dengan sopan dan menyerahkannya kepada Yasmin Yasmin bingung tapi karena nomor teleponnya memang benar Dia tersenyum dan berkata Benar Ini paketmu Pelayan menyerahkan kantong itu kepada Yasmin Yasmin kembali ke kamar dengan kantong itu Mengguncangnya dan menyadari tidak berat Dia langsung membukanya Tas tersebut berisi sepasang sarung tangan dengan kabel pengisi daya Dan sekotak salep untuk mengobati radang dingin Saat mengeluarkan barang-barang itu Yasmin melihat sebuah kartu Yasmin Ingatlah untuk mengisi daya sarung tanganmu Saat kamu pergi tidur malam ini Sarung tangan itu bisa dipakai sepanjang hari besok Kamu juga harus mengoleskan salep di malam hari Ini akan membuatmu merasa sedikit lebih aman Oh iya besok pagi jam 6.30 Aku tunggu di taman belakang hotel untuk jogging bersama Tanda tangannya adalah Stefan Ini pertama kalinya Yasmin melihat sarung tangan yang dapat diisi ulang Dia merasa ini sangat aneh Tapi perhatian Stefan masih sedikit menggerakkan Yasmin Mereka berdua biasanya tidak banyak mengobrol Tapi bantuan Stefan tampaknya selalu tepat waktu Keesokan paginya Yasmin dan Stefan bertemu untuk jogging di hotel Saat bekerja Irina dan Warta yang berperan sebagai pemeran utama wanita Bertanya padanya kenapa jogging Yasmin pun menunjukkan tangannya Sama sepertimu Stefan mengatakan jogging akan membantu menyelesaikan masalah Irina mengulurkan tangannya yang juga terkena radang dingin dengan ekspresi sedih Sutradara tidak mengizinkanku Menyembuhkan tanganku Yasmin tahu alasannya Dengar-dengar jika dia menggaruk tangan saat syuting akan menyebabkan dan dimarahi oleh sutradara Dia mengatakan tangannya sangat gatal karena radang dingin Saat melihat ini sutradara berpikir ini sangat nyata Jadi menyuruhnya mempertahankan kondisi radang dingin ini Saat orang selatan pergi ke bagian utara yang dingin Pasti terjadi radang dingin ini adalah reaksi fisiologis yang paling realistis Oleh karena itu kondisi tangannya jauh lebih buruk daripada tangan Yasmin hampir pecah dan luka Yasmin berpikir Irina yang syuting lebih menderita darinya Jadi dia mengeluarkan sarung tangan yang baterainya sudah diisi dari tasnya dan memberikannya Saat adegan yang tidak perlu menunjukkan tangan Pakailah sarung tangan ini Ini bisa diisi ulang dan mengeluarkan panas Nanti minta asistenmu membelikan salem untuk pengobatan Pasti akan segera sembuh Kamu memberikannya kepada aku Bagaimana denganmu? Irina berasa tidak enak hati Setelah pekerjaanku selesai Aku bisa memegang kantong air panas Kamu berbeda Kamu terkena angin dingin sepanjang hari Kata Yasmin dengan hangat Irina tersibuk Irina tersibuk Terima kasih kak Yasmin Yasmin berpikir nanti dia akan memberitahu Stefan Kalau dia meminjamkan sarung tangan itu pada Irina Lalu menanyakan di toko mana beli sarung tangan itu Dia akan membeli sepasang lagi Joging tidak menyelesaikan masalah radang dingin Yasmin menyadari dia juga mengalami radang dingin di pipi dan telinganya Pada malam hari dia merasa sangat gatal Sehingga menggunakan handuk panas untuk membakar telinganya yang gatal Yasmin mencari di internet tentang cara mengobati radang dingin Di tim produksi bukan hanya Yasmin yang menderita radang dingin Setidaknya setengah dari anak muda menderita radang dingin Meskipun kota Yeli adalah kota di utara dengan suhu terbaik yang dipilih oleh sutradara Tapi orang-orang dari negara tropis belum pernah mengalami cuaca dingin yang parah Jadi mereka menderita radang dingin Melihat artikel yang menulis mengeluarkan darah dengan jarum sangat efektif Yasmin terdiam Dia mencari tahu prinsip ini dan menganggapnya cukup masuk akal Yasmin bangun dan pergi ke apotek terdekat untuk membeli jarum dan obat disinfektan Ketika meninggalkan hotel dia melihat Jason Jason baru saja keluar dari mobil dan mendorong kopernya Pandangan mereka berdua saling bertemu Yasmin segera membuang muka Seolah tidak mengenal Jason dan sepenuhnya memperlakukannya sebagai orang asing Jason melihatnya mendekat dan sedikit melonggarkan pegangan pada kopernya Begitu Yasmin berjalan melewatinya Jason menjatuhkan koper dan mengulurkan tangan untuk memegang pergelangan tangannya Kamu sudah marah begitu lama Ini sudah waktunya berhenti marah Yasmin menepis Jason dengan seluruh kekuatannya dan pergi tanpa menoleh ke belakang Jason menyusul Yasmin dan meraih tangan Yasmin lagi Yasmin membuat keributan seperti ini Begitu menarik Siapa yang membuat keributan denganmu? Jason setelah masalah ini selesai Kita bercerai Kamu merasa tidak ada artinya Kalau begitu kita pisah Yasmin menatapnya dengan dingin dengan kemarahan di matanya Aku tidak akan bercerai Kata Jason dingin Kalau begitu aku akan menuntut perceraian Kamu terjerat dengan pelakor Semua uang yang kamu keluarkan ada buktinya Kamu pikir kamu bisa menang Wajah Yasmin dipenuhi amarah Jason menatap mata Yasmin dan berkata Yasmin Juena dan aku bukan kekasih Aku tidak bisa mengatakan alasannya Bisakah kamu mengerti? Yasmin mengangkat tangan dan menampar wajahnya lagi dengan keras Terdengar suara pelak yang tajam Malam itu sangat sunyi Suaranya terdengar jelas dan jernih Dan wajah Jason memerah Pergi saja kalau tidak mengatakannya Aku tidak peduli apa hubungan kalian Kamu meninggalkanku di rumah Dan membuatku dikurung Aku hampir membuat studio terkena masalah Hubungan di antara kita sudah berakhir Seumur hidup ini aku tidak akan memaafkan Apa yang telah nenekmu lakukan Yasmin selesai berbicara dengan air mata Berlinang berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa Jason berdiri di sana dan mengangkat tangan Untuk menyentuh wajahnya yang mati rasa karena kesakitan Yasmin benar-benar membencinya Kalau tidak tidak akan menampar sekeras itu Dia meletakkan koper meminta asistennya Untuk membawakan koper ke hotel Lalu berbalik dan mengikuti Yasmin Ketika menemukan toko obat yang dimasuki Yasmin Dia langsung masuk Kamu terluka atau kenapa? Jason bertanya pada Yasmin Bukan urusanmu Keluar Yasmin berteriak padanya dengan marah Dokter muda yang hendak menanyakan apa yang diperlukan Yasmin Segera mundur karena terkejut Yasmin mengerutkan bibirnya Menatap Jason Lalu menarik salnya lebih tinggi Dia membeli iodo foam dan alkohol Lalu bertanya kepada dokter muda Yang sedang bermain dengan ponselnya di meda kasir Apakah ada jarum suntikan? Maksudmu jarum aku puntur? Ada Kata dokter muda itu Dia melirik ke arah Jason Jason masih tidak tahu Mengapa Yasmin membeli ini Artinya penuh rasa ingin tahu Aku tidak terlalu mengerti Aku radang dingin Aku dengar bisa menggunakan jarum Untuk mengeluarkan darah Dengan begitu akan sembuh lebih cepat Yasmin memberitahu apotekar itu Ketika Jason mendengar ini Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap Dokter muda itu ketakutan Dengan aura dingin di sekelilingnya Dan dengan cepat berkata Aku belum pernah mendengar metode ini Sebaiknya menggunakan obat Untuk radang dingin Obatnya tidak ada gunanya Tanganku sangat gatal Yasmin menjelaskan kepadanya Apa yang dikatakan di internet Jason mengerutkan kening Setelah mendengar ini Aura di tubuhnya semakin menekan Dokter muda itu gemetar Aku lihat dulu Kondisi radang dinginmu Dia dapat melihat Meskipun pasangan muda itu bertengkar Tapi pacarnya masih tetap Mengkhawatirkannya Tidak ingin wanita ini Mengobati tangannya Dengan cara seperti itu Yasmin menunjukkan tangannya Kepada dokter Dokter melihat jari-jarinya Dipenuhi radang dingin Dan berkata Apa kamu seharian di luar Di dalam ruangan ada pemanas Seharusnya tidak seperti ini Aku bekerja di luar Jawab Yasmin Jason bertanya dengan wajah dingin Selain metode yang dia katakan Apa ada cara lain Jika pekerjaan ini harus dilakukan di luar Apa ada solusinya Yasmin memelototinya dan berkata Kamu tidak perlu ikut campur urusanku Dokter dengan cepat menenangkan suasana Dia ini peduli padamu Pak, kalau mau bekerja di luar Tetap harus menjaga kehangatan Kalau tidak Bagaimanapun mengobatinya Akan sia-sia Katakan saja padaku Bisa tidak menggunakan jarum Yasmin menjadi sedikit khawatir Ada banyak anggota kru Menjadi seperti ini Memang bisa Tapi tidak perlu melakukannya Kamu hanya perlu beraktifitas Di dalam ruangan Selama 3-4 hari Pipi dan telingamu akan sembuh Dokter tergagap Meskipun merasa mereka enak dipandang Tapi dia merasa Pria ini sangat galak Yasmin menganggu keluar dari apotek Jason mengikuti Yasmin Yasmin merasa sedikit kesal Saat dia akan bicara Jason sudah bicara Kamu juga tidak ingin Kita bertengkar di lokasi Suting kan Kamu mengansamku Yasmin berbalik dan menatapnya Dengan tatapan kejam Melihat Yasmin akan marah lagi Jason berkata Aku jamin padamu Aku dan Joanna Bukan kekasih Itu tidak ada hubungannya denganku Kata Yasmin dengan wajah dingin Kamu adalah istriku Kenapa tidak ada hubungannya Jason bertanya pada Yasmin Yasmin tertawa dingin Dan mengabaikannya Kembali ke hotel Jason mengikuti Yasmin Saat Yasmin Endak memasuki kamar Dia mengulurkan tangan Untuk memblokir pintu kamarnya Bagaimana Kamu akan menusuknya Dengan jarum Bagaimana Kalau terjadi sesuatu Seperti aku puntur Terakhir kali Tidak ada urusannya Denganmu Yasmin Jangan membuatku marah Aku bicara Baik-baik denganmu Tapi kamu tidak mau Kamu harus membuatku marah Kata Jason Sambil menahan Amarahnya Yasmin melihat Wajahnya yang marah Dia segera Melepaskan pintunya Stephen keluar dari kamar Dan melihat Jason Memasuki kamar Yasmin Dia sedikit bingung Dan memutuskan Untuk pergi Memeriksanya Begitu Yasmin Meletakkan obatnya Terdengar ketukan Di pintu Jason berbalik Dan membuka pintu Stephen berdiri Di dekat pintu Ketika melihat Jason Senyuman sopan Segera muncul Di wajahnya Pak Jason Datang mengunjungi Adik sepupumu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati